Intro Halo sahabat inspirasi news Mantan jurubicara Gustur Adi Masardi Meminta agar kepolisian negara Republik Indonesia Tidak berhenti kepada Ambron Jius Dababan Ia meminta agar Kors Bayangkara Memongkar seluruh jaringan ekstremis rasis Yang berlindung dibalik kekuasaan Pongkar jaringan Jangan berhenti di Ambron Jius Dababan Pongkar jaringan ekstremis rasis Yang secara masif dan sistematis Kulirkan isu, suku, agama, ras, dan antar golongan Yang berlindung dibalik kekuasaan Kata Adi melalui akun twitternya pada Rabu 27 Januari Jika hal ini dilakukan dan berhasil Adi menekankan General Listio Sikit Prabowo akan dikenang Sebagai kapolri yang pro-sivil society Seperti diberitakan Tim Penyidik Direkturat Tindak Bidana Siber Baraskin Polri Sedesmi menetapkan Ambron Jius Dababan Sebagai tersangka atas kasus dukaan rasis Terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Dalam perkara ini Ambron Jius dijerat Pasal 45A Ayat 2 Yuntuh Pasal 28 Ayat 2 UU 19-2016 Perubahan UU ITE Selain itu juga Pasal 16 Yuntuh Pasal 4 Uruh B Ayat 1 UU 40-2008 Tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis Dan juga ke Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Dengan ancaman penjara di atas 5 tahun Karopen Mas Divisi Humas Polri Rikjen Rusli Hartono mengatakan Setelah diletakkan tersangka Ketum Pro Jokowi Amin atau Pro Jamin itu Langsung dilakukan penahanan Penyidik telah mengeluarkan surat perintah penahanan Nomor SPHAN-18-1-2021 Garing Direktorat Tindak Bidana Siber Kata Karopen Mas Divisi Humas Polri Rikjen Rusli Hartono di Mabes Polri, Jakarta Rabu 27 Januari Rusli menyampaikan AN bakal dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan Di rumah tahanan para sekiling Polri Jadi 20 hari ke depan Mulai tanggal 27 Januari Sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 Tanda Serudi Mantan Karopen Mas Divisi Humas SOPS Polri ini menegaskan Bahwa peninsipnya Baraskin Polri akan menuntaskan Perkara rasis ini secara transwaran Dan profesional juga akuntabel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!